Pemeriksa hampir 17 tahun, MNC Asset Management melayani nasabah dalam berinvestasi di bidang reksadana. Kualitas layanan terus ditingkatkan dengan mengembangkan produk unggulan yang terintegrasi secara online sesuai dengan kebutuhan nasabah. Mengedepankan one-stop service, MNC Asset Management terus berupaya melahirkan produk-produk investasi yang berkualitas. Termasuk memaksimalkan fitur online agar pangsa pasar makin terbuka lebar. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang kian beragam. Hal ini menjadi bahasan dalam rapat kerja nasional MNC Asset Management bertema Teamwork in Harmony yang dipimpin langsung oleh Chairman and CEO MNC Group Haritan Nusudibio di gedung MNC Financial Center Jakarta Jumat pagi. Selain inovasi, HT mendekankan pentingnya variasi produk serta strategi pemasaran yang tepat sasaran. Kalau kita bicara manajer investasi, tentu orientasi pasarnya itu ke asuransi, kemudian ke dana pensiun, ke yayasan-yayasan, terus kemudian ke ibu-ibu, kelompok-kelompok arisan, dan kelompok-kelompok yang lain lagi yang tentunya mereka bisa menjadi prospek juga. Kita harus pastikan cara kita berkomunikasi, kemudian media apa yang kita gunakan, itu harus tepat sasaran sesuai dengan segmen yang akan kita tuju. Sebab kalau tidak, ya tidak mengenak sasaran tidak akan berhasil juga. Ini penting. Berorientasi pada kepuasan nasabah, MNC Asset Management punya target menggandeng 6.000 nasabah baru di 2017. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari tahun ini. Kita akan launching reksadana online. Nah ini untuk memperbesar jaringan nasabah, terutama nasabah yang retail. Dan tentunya produk-produk ini harus juga memiliki performance atau kinerja yang baik dan secara konsisten juga bisa memberikan hasil yang baik. MNC Asset Management punya komitmen untuk menjadi trendsetter di bidangnya. Dengan rakernas ini harapannya semua lini yang ada bisa mewujudkan hal tersebut. Tak hanya mencapai target, namun juga memberikan pelayanan terbaik kepada semua nasabah. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.